Tidak hanya Grinder, tapi juga banyak sekali masyarakat atau aktivis anti korupsi yang menginginkan Presiden menerbitkan PERPU untuk menyelamatkan KPK dan membatalkan revisi Undang-Undang KPK yang baru. Bagaimana kita melihat desakan dari sejumlah pihak agar Presiden mengeluarkan PERPU untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK yang baru saja disahkan? Kita akan tanya pendapat dari Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, melalui Sambungan Telefon. Selamat malam, Bang Fahri. Selamat malam, Mas. Bang Fahri, bagaimana Anda melihat desakan publik untuk Presiden agar mengeluarkan PERPU ini? Ya, kalau perseteruan dengan KPK itu memang selalu melibatkan publik ya. Karena dalam 15 tahun ini KPK telah mengkonsolidasi kekuatan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada KPK. Dan kita lihat itu di dalam cecak buaya 1, cecak buaya 2, cecak buaya 3, memang sampai sekarang itu konsolidasi politik yang dilakukan oleh KPK itu selalu bisa mendatangkan dukungan masyarakat. Dan saya kira itu wajar saja karena memang pola kerja KPK selama ini memang mencitrakan bahwa KPK adalah satu-satunya harapan di Indonesia ini. Kan dianggap semua lembaga lain itu sudah tidak punya harapan lagi. Kira-kira itulah yang mengakibatkan ini semua terjadi. Oke, kalau Anda bilang tadi desakannya wajar karena memang konstelasinya seperti itu banyak publik yang juga mendukung KPK. Tapi apakah memang Presiden Anda nilai perlu untuk mengeluarkan PERPU untuk menjawab keresahan publik tadi, Bang? Semua ini kan berbasis kepada cara berpikir ya. KPK menganggap KPK mereka adalah indikator dari perbaikan ekonomi, iklim investasi, dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita menemukan tidak menolong. Bahkan kalau dilihat angka-angka terakhir kita ini sesungguhnya tidak membantu. Kita semakin banyak utang, FDI semakin tidak turun, negara kita semakin tidak menarik. Dan saya kira ini juga bagian dari cara berpikir ya, yang sebenarnya kalau diletakkan secara fair dalam satu pertarungan ini, itu tidak ada masalah. Tetapi kan akhirnya jadi pertarungan politik. Bang Fahri, jika memang nanti Presiden memakai hak konstitusinya gitu, konstitusionalnya untuk mengeluarkan PERPU seperti yang diinginkan banyak sekali aktivis anti korupsi gitu Bang. Apa dampak politik, tata negara, dan juga mungkin konstelasi terkininya dalam beberapa waktu ke depan Bang? Jika memang Presiden akhirnya menuruti meskipun tadi sudah menyatakan akan tetap atau tidak akan mengeluarkan PERPU. Tapi kan kita tahu politik bisa saja berubah gitu Bang. Apa yang akan terjadi jika Presiden mengeluarkan PERPU dalam pandangan Abang? Ya akan terjadi ya seperti yang sudah terjadi 16 tahun, ya kan? Nanti ada cecak buaya 5, cecak buaya 6, cecak buaya 7, ya kan? Karena KPK tidak kunjung menjalankan tugasnya untuk mengkonsolidasi sistem. Dia membangun kekuatan politik sendiri. KPK menjelma menjadi partai politik ya, yang tidak sama sekali menggambarkan ketertiban dan ketaatan sebagai aparat sipil negara, sebagai lembaga negara. Ya dia membangun blok di depan rakyat, di depan Presiden, di depan DPR. Sesuatu yang tidak dikenal dalam tradisi kita bernegara, apalagi dengan sistem presidensialisme kita sekarang ini tidak dikenal sebenarnya. Tapi ya KPK telah menjelma menjadi semacam blok ya, paling tidak NGO begitu. Sehingga dia membangun posisi tawar terhadap politik, ya terhadap Presiden, terhadap DPR, begitu. Itu yang dikerjakan oleh KPK selama ini. Jadi seperti NGO gitu ya Bang. Dan kita menyuipmenuai itu. Iya. Bang Fahri, jadi Anda menilai bahwa justru yang menguatkan KPK itu revisi undang-undang yang kemarin baru disahkan oleh kepalu yang Anda ketok. Bukan perpu yang misalnya nanti diharapkan oleh aktivisasi anti korupsi dikeluarkan oleh Presiden Jokowi gitu Bang? Karena kita mengembalikan presidensialisme. Negara harus dipimpin oleh Presiden dan pemberantasan korupsi harus dipimpin oleh Presiden. Nah Presiden yang dipilih rakyat dengan ongkos 25 triliun, maka Presiden lah yang harus bertanggung jawab untuk mengkonsolidasi orkestra pemberantasan korupsi pada seluruh lembaga negara. Sehingga pemberantasan korupsi itu cepat, bukan kayak sekarang, 16 tahun ya begini-begini aja. Iya kan tangkap sana, tangkap sini, tangkap sana, tangkap sini gitu. Bang Fahri, kita beralih ke informasi yang lain. Ini tadi kita perpu sudah kita bahas, Anda sudah memberikan perspektif Anda. Ini kita punya gambar terbaru Bang, situasi di gedung parlemen sendiri. Hari ini aksi mahasiswa ramai sekali mengepung kompleks parlemen sendiri. Dan saat ini Bang, kondisinya salah satu pagar di kompleks parlemen, di depan gedung parlemen sendiri sudah roboh Bang atas aksi mahasiswa hari ini. Anda punya komentar Bang soal ini, aksi hari ini? Hari ini kebetulan nggak ada paripurna. Yang ada hanya rapat konsultasi dan rapat-rapat tingkat satu yang memang setiap ujung dari masa persidangan itu selalu ada semua lembaga negara begitu ya. Selalu ada yang perlu dikejar karena sudah akumulasi pekerjaannya sekian lama dan akan dituntaskan. Tapi hari ini nggak ada paripurna, ini hanya ada rapat-rapat kecil, rapat-rapat komisi yang kira-kira mungkin kalau ada kesimpulannya akan diparipurnakan besok dan lusa yang sudah terjadwal. Oke, melihat aksi mahasiswa baik di gedung DPR di Senayan dan juga banyak sekali daerah di Yogyakarta, di Malang, di banyak sekali daerah yang intinya adalah menuntut, apa namanya, dibatalkannya revisi undang-undang KPK atau ditundanya rancangan KUHP. Anda melihat aksi mahasiswa, gelombang aksi mahasiswa di banyak daerah termasuk di kantor Anda di Senayan ini seperti apa Bang Fahri? Ya, kita tahu mahasiswa di Pilpres-Pilek kemarin kan tidak turun ya, tidak ikut begitu. Jadi kalau sekarang itu mulai muncul aspirasi dari pergerakan kelompok-kelompok politik yang ada, saya kira itu biasa saja. Dan tidak ada yang sulit untuk dikomunikasikan, ya kan. Undang aja tokoh-tokoh mahasiswa, mudah-mudahan mereka bisa memberikan penjelasan, mendapatkan penjelasan yang baik kira-kira begitu. Pimpinan DPR sendiri sudah berdialog belum Bang dengan mahasiswa pada hari ini? Tadi ada beberapa yang sudah berdialog tadi, saya juga sudah mengatakan tadi kalau ada yang ingin dialog sama saya, saya siap untuk berkomunikasi. Pintu Anda terbuka ya Bangnya untuk berdialog dengan teman-teman mahasiswa ya. Kalau sampai malam hari ini Bang, ini dari gambar yang kita terima baru saja, apa namanya, aksi masih berlangsung, ada beberapa pagar yang roboh, kita lihat ada beberapa, ada gejala sedikit kericuhan atau bentrok sedikit antara aparat keamanan dengan mahasiswa. Gimana Anda melihatnya Bang Fahri, situasi terkini di depan kantor Anda ini? Ya saya, saya ini demonstran ya, saya tahu batas-batas kegiatan demonstrasi dan saya kira ujung-ujungnya kan Mas Yop ingin dialog. Ya kan, bagus juga kalau mereka demo, besok kemudian ada dialog, komunikasi, saya kira itu harus terlaksana dan memang begitulah antara masyarakat, mahasiswa khususnya sebagai elemen kritis, harus diberi tanggapan apa yang mereka pikirkan. Melihat konstelasi satu-dua hari terakhir Bang, besok rencananya akan ada aksi yang juga tidak kalah besarnya di kantor Anda, di Gedung Parlemen Senayan. Ada rencana-rencana khusus atau treatment khusus Bang untuk bisa berdialog mungkin atau menampung aspirasi mahasiswa? Karena kalau kita lihat hari ini sudah beberapa pager yang jebol gitu Bang Fahri, ini ada dipikirkan secara khusus nggak Bang untuk bisa menghandle situasi ini? Kalau menjebol, saya nggak kebayang ya, karena biasanya selama ini mereka ngurim utusan lalu didialogkan, sehabis berdialog ya ada kesepahaman kira-kira begitu ya, apa tanda tangan kontrak atau apa begitu. Tadi saya dengar sudah ada yang diterima, saya kira sudah selesai tadi, karena ya lumrahnya begitu lah, jadi mahasiswa datang ngirim utusan, berdialog, lalu kemudian kesepakatan, lalu bubar, begitu saja. Kan proses aspirasi itu kan berhenti pada dialog alisan kan, saya kira kalau ada pengerusakan pagar segala-galanya saya nggak tahu itu. Oke, Anda lihat apa yang memprovokasi mahasiswa jika tadi sudah diterima gitu di dalam, kemudian sudah diajak berdialog, apa yang kemudian membuat eskalasinya terus memanas di depan kantor Anda Bang ini Bang? Ini kalau kita lihat dari kalau Bang Fahri bisa melihat layar CNN Indonesia, ditampilkan gambar masih banyak mahasiswa, ada gerbang yang sudah roboh gitu Bang salah satunya. Saya kira kalau terjadi radikalisasi seperti itu, tetap harus dicari apa alasan yang sesungguhnya membuat mahasiswa merasa tidak terdengar atau tidak didengar, begitu ya. Sebab setahu saya semua proses sosialisasi masuk kampus juga, dan kita selama ini berbicara dengan teman-teman tidak ada masalah. Kalau ada yang radikal seperti itu, saya kira silakan aja pihak keamanan kan, itu kan objek vital DPR itu. Itu dijaga oleh tidak saja polisi, tapi juga tentara ikut menjaga, karena itu objek vital konsepnya. Oke, sekali lagi Bang menghadapi aksi yang juga tidak kalah besar kabarnya, yang dilakukan esok hari tidak hanya di Jakarta, tapi juga di banyak daerah di Indonesia. Apa khimbauan Anda, apa yang ingin Anda katakan kepada adik-adik mahasiswa Anda, penerus Anda, para demonstran ini yang ingin menyalurkan aspirasinya besok. Dan seberapa mungkin sih sebenarnya aspirasi mereka yang sebenarnya sudah kita tahu dari media masa, sudah menjadi isu publik selama ini, itu bisa diakomodasi oleh para elit di parlement sana Bang? Ya kita ingin mendengar apa sebenarnya yang difikirkan oleh teman-teman mahasiswa kan, karena kalau bicara konsep ya, semua perubahan undang-undang itu ada naskah akademiknya, ada konsepnya, bahkan itu juga didialogkan di kampus-kampus begitu, dan semua itu melalui metode tukar pikiran yang masif sifatnya. Jadi kita selalu ingin mendengar kalau ada perbedaan pendapat, ada pikiran yang mau dimasukkan, apa sih yang mengkhawatirkan sampai betul-betul kayak mau ada kiamat atau apa begitu, kita tetap bisa dialogkan kok, nggak ada yang rumit. Kita semua ini kan demonstran dan kerjaan kita dari dulu memang bertukar pikiran dan berdiskusi, saya kira nggak ada masalah. Jadi pintu pimpinan DPR, pintu Fahri Hamzah terbuka untuk berdialog dengan mahasiswa ya Bang ya, dengan aspirasi-aspirasi mereka dalam beberapa waktu ke depan. Pastilah, kalau itu saya kira kita siap untuk mendengarkan apa yang dipikirkan teman-teman. Terima kasih Bang Fahri Hamzah atas waktunya kepada CNN Indonesia.